Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Lama-lama lagi, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang menerobos barisan dari pertahanan binatang buas. Setelah setengah jam berlangsung, akhirnya kelompok Xiaoyan pun berhasil melewati mereka semua. Kelompok Xiaoyan pun mendarat di tanah dan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum, yang tidak berani mendekat. Akhirnya, mereka pun mengelah nafas leka di dalam hati mereka. Setelah itu, Xiaoyan pun berbalik dan Xiaoyan melihat ke depan untuk melihat pohon kuno hijau subur yang besar yang berdiri sendirian di dataran luas yang berjarak 10.000 meter. Xiaoyan pun bertanya, apakah ini pohon kuno bodhisattva yang legendaris? Jantung Xiaoyan mulai berdebar saat ia melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua pun mengelilingi pohon tersebut. Banyak seruan seketika keluar dari mulut kelompok Xiaoyan dengan sedikit keterkejutan. Xiaoyan pun menekan panas yang membara di dalam hatinya. Ia segera berkata bahwa anggota klan Hun kemungkinan sudah ada di sana dan mereka harus bergegas. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan memimpin kelompoknya untuk bergegas menuju ke pohon kuno di kejauhan. Setelah agak cukup lama, kelompok Xiaoyan pun terkejut ketika mereka akhirnya melihat kelompok Hun Yu. Orang-orang ini tetap berada di sini untuk menunggu yang lain. Akhirnya Xiaoyan pun dengan lembut memperingatkan kelompoknya agar memperlambat kecepatan mereka. Setelah itu mereka pun mendarat tidak jauh di belakang Hun Yu. Mata Xiaoyan menyapu kelompok tersebut hingga akhirnya ia pun mengangkat matanya dan melihat pohon kuno bodhisattva dari kejauhan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa harta karun alam seperti pohon kuno bodhisattva dapat menempati peringkat ketiga teratas di seluruh benua doki. Tidak mungkin jika itu tidak memancarkan bahaya apapun. Selain itu jika pohon kuno ini benar-benar bertahan serama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Baru saja perkataan Xiaoyan terdengar tiba-tiba suara angin kencang pun mengikuti di belakang kelompoknya. Suki Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya pun segera bergegas. Akhirnya mereka melihat kelompok Xiaoyan dan Hun Yu sebelum perlahan-lahan mendarat. Tak lama Jiu Feng pun berjalan ke depan dan sedikit tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa sangat sulit untuk datang kesini dan mengapa semua orang berhenti. Hun Yu yang berada di depan mereka pun segera berbalik dan kerutan di alisnya menjadi santai sebelum akhirnya ia tertawa. Ia berkata bahwa semua orang akhirnya disini. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno bodhisattva maka ia tentu saja akan menunggu semua orang. Semua orang yang hadir pun tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata dari Hun Yu. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang yang luar biasa. Selain itu mereka juga sudah melihat tingkah laku dari Hun Yu. Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan tetapi tulang-tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang percaya dengan kata-kata Hun Yu saat itu tetap berada dalam gelombang binatang buas. Mereka akhirnya telah dirubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas tersebut. Tak lama Hun Yu pun segera berkata bahwa ini adalah tujuan mereka. Meskipun mereka telah menembus gelombang binatang buas hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pohon purba ini. Hati semua orang pun bergetar ketika mereka mendengar perkataan dari Hun Yu. Hun Yu pun segera menjelaskan ada catatan pada gulungan dalam klan Hun mereka bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno bodhisattva. Namun kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klan Hun menerima berita, ia dan pohon kuno bodhisattva telah benar-benar menghilang. Meskipun Hun Yu tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur tersebut, kemungkinan besar ia meninggal. Kemungkinan besar ia terjatuh di tangan pohon kuno bodhisattva. Selain itu, kekuatan dari leluhur ini adalah di tingkat Banseng. Ekspresi kelompok Xiaoyan pun berubah. Mereka pun berpikir bahwa seorang elit Banseng hilang karena pohon bodhisattva ini. Hun Yu pun lanjut menjelaskan oleh karena itu setiap orang tidak boleh meremehkan pohon purba bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah pohon tersebut. Gu Qingyang pun akhirnya melirik ke arah Hun Yu dan berkata alasan Hun Yu menunggu di sini adalah karena Hun Yu tidak ingin pergi ke sana sendirian. Hun Yu pun tersenyum tetapi tidak menyangkal kata-kata dari Gu Qingyang. Ia pun perlahan berbalik dan berjalan menuju pohon kuno bodhisattva yang sangat besar. Sementara itu mata Xiaoyan menyapu punggung Hun Yu dan pohon bodhisattva yang jauh. Xiaoyan memerintahkan anggotanya untuk berhati-hati sebelum akhirnya ia mengangkat kakinya untuk maju. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Tak lama setelah itu Qingyang pun tiba-tiba berbicara dengan wajah yang muram. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa ada yang tidak beres dengan pohon kuno bodhisattva ini. Udara jernih itu yang tampaknya dipenuhi dengan kehidupan menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. Langkah kaki Xiaoyan pun berhenti sejenak saat ia mendengar kata-katanya. Mata Xiaoyan pun menyipit karena ia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu tetapi Qinglin memiliki kemampuan berbeda. Oleh karena itu Xiaoyan pun tidak meragukan kata-kata Qinglin dan ia samar-samar bisa merasakan perasaan tidak enak dari sebelumnya menjadi lebih menonjol pada saat ini. Sementara kehatian-kehatian di dalam hati Xiaoyan melonjak, ia secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak biasa perlahan meresap ke dalam tulang mereka. Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan matanya terfokus pada pohon kuno bodhisattva yang sangat besar. Cabang-cabang pohon berukuran 1000 meter dengan gugusan terang di dekat pusatnya dan gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 meter. Detak jantung yang kuat samar-samar dipancarkan dari kluster cahaya. Banyak mata berkumpul di gugusan cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar tersebut. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini jantung bodhisattva. Setelah seruan keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno bodhisattva yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang pun menyaksikan ketika cabang-cabang pohon dipintal menjadi satu sebelum akhirnya diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah dan lima sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh dari mereka. Ruang di sekitar mereka pun mulai berfluktuasi setelah lima sosok ini melangkah maju. Tekanan yang sangat menakutkan pun tiba-tiba menyebar dari mereka. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya adalah elit banseng. Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu lima sosok sebelum berkedut. Sun Er segera berkata bahwa jiwa mereka tidak ada dan mereka hanyalah boneka. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan ketika dia menyadari bahwa elit banseng ini telah dirubah menjadi boneka oleh pohon kuno bodhisattva ini. Sementara itu ekspresi Hun Yu menjadi relatif jelek ketika boneka-boneka ini muncul terutama setelah matanya tertuju pada elit berjubah hitam kurus banseng. Kejutan di matanya pun benar-benar melonjak dan ia berpikir bukankah ini adalah leluhur banseng dari klan Hun. Ini adalah leluhur yang dikatakan telah menghilang bersama dengan pohon kuno bodhisattva dalam teks-teks lama klan. Wajah semua orang pun tanpa sadar berkedut setelah mendengar seruan dari Hun Yu. Sementara itu wajah guking yang pun berubah menjadi muram dan ia bertanya apakah yang harus mereka lakukan sekarang. Lima elit banseng adalah barisan yang bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Bahkan jika mereka semua disini menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin masih bukan tandingan untuk barisan ini. Sementara itu Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan matanya melirik gugusan cahaya yang dipancarkan dari pohon kuno bodhisattva. Jantung bodhisattva ada di depannya dan ia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka seharusnya bisa melawan elit banseng jika kelompok mereka bergandengan tangan. Sun Er dan Gu Qingyang semuanya ahli di puncak kelas Dozun. Sun Er berada pada perubahan ke-8 sementara Gu Qingyang berada pada perubahan ke-6. Menambahkan Xiaoyan yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7 serta Cailin dan dokter peri kecil Yun Yun, King Cheng, Gu Hua, Gu Li dan yang lainnya. Tentu dengan barisan mereka yang begitu kuat mereka akan mampu melawan elit ini. Namun kendala yang mereka alami bukan hanya ada satu banseng melainkan ada lima basreng. Xiaoyan pun segera berkata kepada semuanya apakah ada orang di sini yang ingin menyerah pada saat ini dan pergi. Dari kelihatannya selama mereka tidak maju lebih jauh boneka banseng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain mereka masih memiliki kesempatan untuk mundur saat ini jika mau. Semua orang yang hadir pun mengerutkan kening mereka setelah mendengar kata-kata Xiaoyan sebelum akhirnya mereka pun menggelengkan kelapa. Xiaoyan pun segera berkata karena tidak ada orang yang ingin mundur maka mereka hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Pihak mereka memiliki tujuh kelompok dan kelompok ini akan memblokir satu elit banseng. Empat elit basreng lainnya akan diserahkan kepada kelompok lain. Hun Yu pun melirik ke arah Xiaoyan dan ia tidak mau menimbulkan masalah pada saat ini. Ia berkata bahwa kelompok mereka juga akan bisa memblokir salah satunya. Tak lama Jiu Feng pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata agar serahkan salah satunya kepada mereka. Setelah mendengar hal itu mata Xiaoyan pun melompat di antara empat kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok-kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiaoyan tetapi seharusnya dua kelompok dapat menangani satu boneka banseng saja. Xiaoyan pun segera berkata bahwa dua elit banseng yang tersisa akan diserahkan kepada empat kelompok lainnya. Orang-orang di empat kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Setelah itu mereka pun melihat ke tempat di mana jantung bodhisattva berada sebelum akhirnya mengangguk. Xiaoyan pun perlahan mengelah nafas sebelum akhirnya berkata karena tidak ada yang keberatan maka segera menyerang. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius karena ini adalah pertama kalinya ia akan melawan seorang elit banseng. Meskipun kekuatan pertarung boneka ini tidak sebanding dengan elit banseng asli namun tetap saja itu seorang banseng. Xiaoyan pun perlahan mengambil tiga langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar. Doki pun segera melonjak dari dalam tubuhnya ke segala arah. Lima mata kosong boneka seperti patung yang tak bergerak itu tiba-tiba mendarat ke arah Xiaoyan saat ia mengambil langkah ketiga. Mata kosong mereka tetap mengawasi saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku yang tak biasa. Sosok tersebut pun muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Sosok itu tidak berbicara tetapi ruang hancur dengan telapak tangannya yang menakutkan dan menghantam Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilang. Xiaoyan pun menghentakkan kakinya ke tanah saat boneka banseng menyerang dengan ganas. Pilar lava besar melesat keluar dari tangan dan bertabrakan dengan boneka tersebut. Namun pilar lava yang cukup kuat hanya menyebabkan boneka banseng bergetar. Angin panas pun segera membanting ke arah Xiaoyan tanpa perubahan apapun. Bersamaan dengan itu lebih dari belasan pilar Doki yang sangat kuat tiba-tiba bersiul di belakang Xiaoyan saat serangan boneka banseng hendak menyerangnya. Mereka semua memukul boneka tersebut dan dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke sembilan dari kelas Dozun puncak tidak akan berani menerima mereka semua dengan paksa. Namun boneka banseng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya telah hancur. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bertukar pukulan dengan boneka banseng, kelompok Hunyu pun tidak menunda lagi. Begitu pula dengan kelompok lainnya yang segera berhadapan dengan banseng yang tersisa. Pertempuran ganas pun segera terjadi di sana. Gabungan kekuatan dari kelompok-kelompok yang ada masih kesulitan untuk menjatuhkan seorang elit banseng. Melihat kebuntuan yang terjadi Xiaoyan pun segera berteriak agar semua orang menyerang ke lapa banseng. Boneka ini tanpa kehidupan dan selain menghancurkan kepalanya pada dasarnya tidak mungkin menghentikan boneka ini. Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik tubuh kaca kingkong dan mengeluarkan octane bless. Tinju Xiaoyan yang berisi kekuatan menakutkan pun dengan kejam menabrak kepala boneka tersebut. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang kepala boneka banseng sampai beberapa retakan terbentuk. Tidak ada darah segar yang mengalir dari celah-celah retakan tersebut. Jelas tubuh boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah serangan tersebut boneka banseng pun tiba-tiba berbalik ketika pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku pun tiba-tiba terbanting ke bahu Xiaoyan seperti sambaran petir. Tubuh Xiaoyan pun terhuyung-huyung mundur belasan langkah setelah dipukul oleh banseng ini. Namun untungnya tubuh Xiaoyan menjadi sangat keras setelah ia mengaktifkan tubuh kaca kingkong. Selain itu ada juga keberadaan dari kain kaisar serangga dan armor kuno naga phoenix yang melindungi Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang dipukul mundur, Sun Er dan Gu Qingyang pun segera menyerang. Mereka mengeluarkan teknik jari penghancur hening yang hebat secara bersamaan. Di belakang Sun Er dan Gu Qingyang, Gu Hua Gu Xing juga mengeluarkan skill dokelas Tian yang sangat kuat dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul ketika mereka juga mengeluarkan teknik jari penghancur hening hebat. Petir berwarna-warni pun tampak telah berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyerang boneka banseng tersebut. Serangan petir tersebut diciptakan oleh Cahilin yang juga ikut menyerang. Semua orang tampaknya telah menyerang pada saat yang bersamaan seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Banyak serangan menakutkan secara bersamaan mendarat di kepala boneka banseng itu. Tubuh boneka banseng itu pun bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan yang menumpuk. Kepala boneka yang telah retak oleh serangan Xiaoyan tadi seketika mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang. Setelah berhasil, sebuah cahaya kemasan pun melonjak saat tubuh Xiaoyan dengan cepat menyusut. Xiaoyan pun menyekak keringat dingin di dahinya dan melirik situasi di sisinya. Dengan pengecualian Xiaoyan dan Sun Er, semua orang mengalami beberapa luka. Bahkan seorang sekuat guking yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat ia bertukar pukulan dengan boneka banseng. Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dan banyak pil obat keluar dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun segera memberikan pil kepada semua orang yang terluka. Xiaoyan pun berkata agar semuanya beristri jahat sejenak. Sementara itu Xiaoyan akan berjaga-jaga selagi semua orang beristri jahat. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiaoyan hingga akhirnya semua orang pun dengan cepat duduk. Sementara itu Sun Er pun berjalan ke sisi Xiaoyan dan bertanya apakah mereka perlu ikut campur tangan dengan yang lain. Mata cantik Sun Er pun beralih ke medan perang lainnya di mana medan pertempuran lainnya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan ahli Hall of Soul dari kelompok Hun Yu telah hancur hatinya oleh boneka banseng. Ia akhirnya sekarat tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup tinggi. Dengan demikian mereka dengan kuat mampu menekan boneka banseng ini. Dari kelihatannya kemenangan hanyalah permasalahan waktu. Sementara itu kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian. Tetapi mereka tidak serius dan masih ada dalam wilayah yang dapat diterima. Dibandingkan dengan mereka dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu menyedihkan dan intens. Keempat kelompok telah memulai perjuangan habis-habisan dalam menghadapi kematian. Meskipun kekuatan mereka cukup mengesankan tidak ada kerjasama di antara mereka. Oleh karena itu beberapa ahli dozun telah mati di tangan boneka banseng. Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu tidak perlu. Yang perlu mereka lakukan adalah menjaga diri sendiri. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabisi boneka banseng ini, orang-orang ini mungkin diam-diam menyerang mereka yang sebelumnya adalah sekutu. Oleh karena itu yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang sibuk. Sun Er pun menganggu karena ia juga mengerti logikanya. Jika mereka turun tangan dan membantu saat ini, orang-orang ini mungkin akan meluncurkan serangan diam-diam nanti. Tak lama setelah itu, Hun Yu pun mengelola nafas ketika pukulannya menghancurkan kepala boneka banseng. Sementara kelompok Hun Yu menghabisi boneka tersebut, ia pun dengan cepat menyuruh kelompoknya duduk dan memulihkan doki mereka. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran dari suku Even Demon Phoenix pun akhirnya selesai. Tak berselang lama, kelompok lain pun secara bertahap akhirnya mampu mengalahkan elit banseng ini. Setelah boneka banseng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiaoyan yang telah beristri jahat selama beberapa waktu perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir sepenuhnya pulih dengan bantuan pilobat. Sementara itu, mata Xiaoyan pun beralih ke pohon kuno bodhisattva setelah melihat semua orang dalam kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian, ia pun berkata sepertinya situasi selanjutnya pasti akan berkali-kali lebih berbahaya. Oleh karena itu, Xiaoyan menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Dozun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh. Semua orang pun ragu-ragu setelah mendengar saran dari Xiaoyan. Akhirnya mereka pun segera menganggu karena boneka banseng telah muncul. Tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Setelah melihat semua orang setuju, Xiaoyan pun akhirnya dengan lembut menghela nafas. Pori-pori di tubuhnya menegang pada saat ini dan ia pun segera melambaikan tangannya dan dengan lembut memimpin kelompoknya untuk masuk. Melihat hal itu, kelompok Hunyu dan Jiu Feng pun tidak bisa tinggal diam dan mereka pun segera mendekati pohon. Beberapa kelompok yang baru saja selesai bertarung juga mengantukkan gigi mereka saat melihat orang-orang ini mendekati pohon. Akhirnya mereka pun dengan paksa mengikuti kelompok yang berada di depan mereka. Saat semua orang mencapai bagian bawah pohon kuno bodhisattva cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon seribu meter di atas tanah. Cahaya tersebut berubah menjadi pilar terang yang mendilit ke lompok Xiaoyan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang seketika terkejut. Baru saja mereka akan melepaskan doki mereka, tiba-tiba mereka terkejut menemukan bahwa doki di dalam tubuh mereka telah menghilang. Pilar cahaya dengan cepat menyusut sementara semua orang merasa terkejut. Sekelompok orang yang telah mencapai bagian bawah pohon sebelumnya telah menghilang pada saat yang sama. Kelompok Xiaoyan pun secara alami termasuk di antara mereka yang telah menghilang. Sebuah cahaya putih memenuhi visi Xiaoyan saat ia berdiri di dunia cahaya putih. Tidak ada satu orang pun di samping Xiaoyan. Tanpa tahu mengapa ingatannya samar-samar menjadi sedikit kacau. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan bergumam pada dirinya sendiri apa yang terjadi. Sesaat kemudian Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya dan ada cincin cahaya melingkar tidak jauh darinya. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berjalan ke cincin cahaya dan setelah itu ia pun melangkah ke dalamnya. Xiaoyan bergumam dengan bingung pada saat ia menatap padang rumput yang berada di dalamnya. Tempat ini membuatnya merasa akrab bahkan dengan ingatannya yang kacau. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa ini adalah wilayah kuno wasteland. Tubuh Xiaoyan pun berdiri di udara dan matanya melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dataran itu benar-benar kosong. Seluruh area dipenuhi dengan aura kesepian dan tampaknya Xiaoyan adalah satu-satunya yang ada di sana. Namun tak lama raungan yang menggetarkan bumi pun bergema di sekitar Xiaoyan sementara matanya menjelajahi dataran. Gelombang binatang berwarna darah berderap di cakrawala seperti garis merah. Dalam beberapa kedipan itu pun muncul dalam jarak seribu meter dari Xiaoyan. Bau busuk pun segera menerkam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat ia melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan energi menakutkan yang tak terlukiskan menciptakan fluktuasi yang merusak. Mengikuti fluktuasi ini semua binatang buas yang memasuki fluktuasi radius seribu meter berubah menjadi debu pada saat ini. Xiaoyan pun sedikit linglung saat ia melihat lebih dari setengah gelombang binatang mulai menghilang. Xiaoyan segera melihat tangannya dengan heran karena kekuatan seperti itu begitu besar sehingga tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kekuatan doseng. Kegembiraan liar pun melonjak ke mata Xiaoyan. Ia telah mengejar kekuatan seperti itu selama bertahun-tahun. Apakah Xiaoyan akhirnya memilikinya? Tak lama Xiaoyan pun kembali mengibaskan tangannya dan jumlah binatang buas yang tak terbayangkan di dataran berumput di bawah benar-benar dimusnahkan. Emosi yang tidak biasa pun muncul di rubuh hati Xiaoyan saat ia melihat jejak tangan sepanjang seratus ribu meter muncul di tanah. Xiaoyan pun segera tertawa ke arah langit karena akhirnya ia mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia benar-benar berniat menghancurkan Hall of Soul atau Klan Hun. Keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan saat tawanya yang keras bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sekelompok sosok manusia diludahkan dengan cara yang menyedihkan. Xiaoyan pun sedikit terkejut saat melihat kelompok yang baru saja muncul di langit. Xiaoyan pun terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah Hun Yu. Ekspresi Hun Yu berubah saat ia melihat ke arah Xiaoyan. Ia buru-buru berbalik dan melarikan diri tetapi tubuhnya baru saja berbalik ketika ia menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah sepenuhnya disegel. Sebelum Doki di dalam tubuhnya bahkan bisa melonjak, ruang itu sendiri tampaknya telah runtuh. Sebuah ledakan terdengar saat ruang di sekitar mereka berubah menjadi lubang hitam dan dengan paksa menggiling kelompok Hun Yu menjadi daging berdarah. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera sadar bahwa sepertinya ini adalah ilusi. Xiaoyan pun akhirnya dengan lembut mengangkat kepalan tangan dan membukanya. Manik hijau giyok diam-diam tergeletak di tangannya dan itu adalah benih bodhisattva yang ia perlu oleh pada saat itu. Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa sepertinya benih ini mampu mengusir hal yang tidak jelas itu di dalam fikiran Xiaoyan. Jika tidak maka Xiaoyan akan terus tenggelam pada ilusi seperti kehidupan ini. Xiaoyan akhirnya faham mengapa boneka banseng itu ada. Orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno bodhisattva yang akhirnya kehilangan jiwa mereka. Saat Xiaoyan mengungkapkan benih bodhisattva ini seluruh langit pun mulai berubah. Xiaoyan pun seketika linglung dan penglihatannya seketika kabur. Pada saat Xiaoyan pulih ia menemukan bahwa ia berada di ruang yang dipenuhi dengan warna hijau giyok. Sebuah pohon kuno setinggi lebih dari 100 meter berdiri seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Mata Xiaoyan pun suram saat ia melihat pohon kuno bodhisattva kecil di hadapannya. Ilusi yang telah menjebak Xiaoyan sebelumnya sepertinya diciptakan oleh benda ini. Pohon kuno bodhisattva hijau zambrut pun tiba-tiba bergetar saat Xiaoyan mengahmatinya. Banyak gugus cahaya terbang keluar dan berhenti di depan Xiaoyan. Gugus cahaya ini berubah dan berbagai pemandangan dipancarkan darinya. Xiaoyan menyapu mereka dan ekspresinya dengan cepat berubah. Orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersamanya. Pada saat ini mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Xiaoyan pun dengan marah berteriak apa sebenarnya yang direncanakan. Api surgawi pun dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon kuno bodhisattva pun bergetar sekali lagi ketika mendengar teriakan marah dari Xiaoyan. Sebuah klaster cahaya muncul dan ada pohon kuno bodhisattva setinggi 100 ribu meter dalam klaster cahaya. Mata Xiaoyan tidak terfokus pada pohon tersebut tetapi mereka fokus pada tempat di depan pohon di mana seorang manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang tampak berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini bahkan pohon kuno bodhisattva setinggi 100 ribu meter muncul cukup kecil. Mata Xiaoyan pun mengandung kejutan yang kuat dan ia menatap tajam ke punggung pria berpakaian hitam tersebut. Meskipun itu hanya sebuah gambar, auranya masih menyebabkan Xiaoyan bergetar. Perasaan seperti ini siapa lagi yang bisa memilikinya selain seorang elit dodi yang hanya ada dalam legenda kuno. Tak lama sosok hitam di gugusan cahaya pun tiba-tiba menyerang pohon purba bodhisattva. Pohon purba bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini pun runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiaoyan pun terkejut saat ia menyaksikan pertempuran di dalam kelas tercahaya. Ia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno bodhisattva pernah bertarung dengan dodi. Pertarungan sengit pun segera terjadi dengan jantung Xiaoyan yang berdebar kencang saat ia melihat sosok hitam tersebut yang telah diledakan sampai tidak ada yang tersisa. Xiaoyan segera menyadari bahwa serangan tersebut bisa berhasil dengan upaya gabungan dari pohon kuno bodhisattva dan dodi misterius lainnya. Xiaoyan bisa menyaksikan dua ahli ini hanya ada dalam legenda. Meskipun itu hanya gambar aura dari seorang ahli utama menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar bergetar. Xiaoyan pun bergumam bahwa ada dua dodi barusan. Tak lama Xiaoyan pun terkejut saat melihat aura yang berubah. Xiaoyan tenggelam dalam fikirannya setelah melihat pohon purba bodhisattva yang telah menyerap aura hitam dari dodi sebelumnya. Cahaya perlahan menjadi redup sebelum akhirnya berubah menjadi materi yang tak terlihat yang masuk ke kepala Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Xiaoyan yang terkejut pun seketika memejamkan matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Setelah agak lama Xiaoyan pun perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya. Xiaoyan telah memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno bodhisattva di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tetapi satu hal yang pasti itu telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah meskipun keberadaannya selama bertahun-tahun. Ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Gambar-gambar yang berasal dari gugusan cahaya sebelumnya berasal dari era yang sangat jauh. Pernah ada seorang elit Dodi yang terluka parah yang telah berusaha untuk secara paksa menghapus roh pohon dari pohon kuno bodhisattva. Hal itu dilakukan untuk menyembuhkan luka-lukanya tetapi pada akhirnya ia pun mati karena lawannya dan pohon bodhisattva kuno. Tentu saja Dodi yang berpakaian hitam yang telah terbunuh jelas telah menyebabkan pohon kuno bodhisattva menderita banyak kerusakan. Meskipun pohon kuno bodhisattva telah membayar harga yang mahal itu tidak sepenuhnya menghilangkan Dodi yang berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena beberapa emosi negatif Dodi berkumpul dan menyerbu pohon tersebut. Apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno bodhisattva. Hal ini secara samar-samar menyebabkan jiwa sederhana dari pohon kuno bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Singkatnya pada saat ini pohon purba bodhisattva ini memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu awalnya adalah miliknya sementara yang lain diciptakan oleh emosi negatif Dodi yang berpakaian hitam. Xiaoyan pun melihat pohon zamrut kuno di seberangnya saat ia bertanya melalui fikirannya. Xiaoyan berkata apakah ia ingin meminta Xiaoyan membantu untuk mengusir roh jahat tersebut. Pohon kuno itu pun dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan tampak seolah-olah sedang menganggup. Xiaoyan pun sedikit terdiam saat melihat pohon tersebut bergoyang dan berkata bahwa pohon tersebut benar-benar terlalu melebihkan Xiaoyan. Emosi itu telah ditinggalkan oleh elit Dodi dan Xiaoyan tidak akan dapat menghapusnya. Tak lama sebuah kluster cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Gumpalan api muncul di gugusan cahaya dan kemudian benih bodhisattva pun muncul di sana. Nyala api pun memurnikan benih bodhisattva dan aura menyegarkan seketika muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Mengikuti masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno bodhisattva menjadi sedikit lebih redup. Xiaoyan pun seketika terkejut dan bertanya apakah ia harus menggunakan benih bodhisattva untuk mengusir emosi negatif tersebut. Xiaoyan pun melirik benih bodhisattva di tangannya dan bertanya apakah hanya benih kuno bodhisattva yang tidak murni ini bisa membantunya. Pohon kuno itu pun bergetar dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiaoyan. Cahaya berangsur-angsur melemah dan Xiaoyan terperangah karena ia telah menemukan bahwa titik-titik cahaya ini semuanya adalah benih bodhisattva. Mata Xiaoyan pun menyapu bintik-bintik lampu hijau tersebut dan sudut mulutnya tanpa sadar bergedut. Xiaoyan benar-benar terkejut setelah melihat bahwa ada 24 benih bodhisattva di sana. Xiaoyan pun akhirnya menghela nafas dan membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat dengan warna putih samar-samar melengkung dan naik. Xiaoyan secara acak mengambil benih bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam api. Bagian dalam benih bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Penyempurnaan ini pun berlangsung sekitar 1 jam hingga barulah kemudian benih bodhisattva berubah menjadi cairan yang jernih. Setengah jam lagi berlalu dan kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara segar yang mengandung warna hijau zamrut. Gumpalan udara menyegarkan ini merembas keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno seperti batu giyok. Saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon kuno bodhisattva tubuhnya pun mulai bergetar. Segera setelah itu uap hitam yang sangat redup diam-diam merembas keluar hingga akhirnya berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Xiaoyan akhirnya mengelah nafas lega saat ia melihat uap hitam tersebut. Xiaoyan pun dengan cepat duduk dan merasa kesulitan dalam memperbaiki pohon kuno bodhisattva telah jauh melebihi harapannya. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia tidak bisa melanjutkan dan harus beristri jahat sebentar. Xiaoyan pun menyekak keringatnya setelah ia melambaikan tangan ke pohon kuno bodhisattva. Melihat bahwa Xiaoyan telah berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva pun segera mulai bergoyang. Sekelompok lampu hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk futon kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu pohon kuno pun memanjangkan cabang pohon dan membawa Xiaoyan ke futon. Tubuh Xiaoyan pun bergetar saat menyentuh futon kuno ini. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke dalam tubuh Xiaoyan seperti air banjir. Pada saat ini semua pori-pori Xiaoyan sepertinya tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan merembes di atas kelapa Xiaoyan.